Halo bun! Melahirkan merupakan suatu proses yang harus dijalani ibu hamil untuk bisa berjumpa dengan si kecil. Namun tak sedikit ibu hamil yang khawatir saat sudah dekat dengan waktu persalinan. Salah satu kekhawatiran itu adalah ketika ibu hamil mulai membayangkan rasa sakit yang akan dirasakan saat melahirkan. Meski rasa sakit dan melahirkan merupakan suatu hal yang sulit dipisahkan, namun rasa sakit melahirkan bisa menjadi lebih parah apabila ibu hamil mempunyai sejumlah kebiasaan buruk berikut. Nah supaya bunda bisa menghindarinya, pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai sejumlah kebiasaan yang membuat proses melahirkan jadi semakin sakit. Yuk kita bahas bun! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Satu, malas gerak dan jarang berolahraga. Meski kehamilan membuat tubuh bunda lebih mudah merasa lelah, namun kehamilan seharusnya tidak menjadi alasan bagi bunda untuk malas bergerak dan jarang berolahraga. Kebiasaan satu ini akan mempersulit dan meningkatkan rasa sakit saat bunda melahirkan nanti. Hal ini disebabkan karena otot-otot bunda yang kaku dan tidak cukup kuat karena jarang dilatih atau digunakan selama masa kehamilan. Jadi upayakanlah untuk tetap aktif dan rajin melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki ataupun sedang hamil, terutama saat sudah di trimester ketiga kehamilan. Dua, makan sembarangan. Ibu hamil yang mempunyai kebiasaan makan yang buruk, seperti waktu makan tidak teratur, suka mengkonsumsi junk food, makanan kemasan, dan lain-lain, juga beresiko memiliki persalinan yang lebih sulit. Selain itu, kebiasaan satu ini juga bisa mempengaruhi perkembangan janin di dalam kandungan. Bunda juga lebih beresiko mengalami komplikasi selama kehamilan maupun saat persalinan. Jadi mulai sekarang, yuk miliki pola makan yang lebih sehat. Bunda harus lebih peduli terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh bunda. 3. Kurang Minum Kebiasaan kurang atau tidak cukup minum air putih juga bisa menyebabkan persalinan terasa semakin menyakitkan. Hal ini dikarenakan kurang minum dapat membuat otot menjadi lebih mudah terasa kram. Selain itu, kebiasaan kurang minum juga bisa memicu munculnya kontraksi palsu dan membuat bunda merasa nyeri yang lebih sering dan panjang. Oleh sebab itu, pastikan bunda selalu minum air putih yang cukup setiap harinya ya. Selalu sediakan botol minum di dekat bunda agar bunda selalu ingat untuk minum air putih. 4. Kurang Tidur Di akhir kehamilan, sebagian dari bunda mungkin ada yang merasa lebih sulit untuk tidur. Hal itu biasanya disebabkan oleh ukuran perut yang makin membesar dan perasaan untuk buang air kecil yang jadi lebih sering. Namun hal itu tak boleh dibiarkan begitu saja. Bunda wajib memiliki waktu tidur yang cukup jika ingin menjalani kehamilan sehat dan memiliki persalinan yang lebih mudah. Sebab menurut sebuah penelitian, ibu hamil yang kurang tidur selama kehamilan lebih mungkin untuk mengalami persalinan yang lama dan menimbulkan rasa sakit yang lebih banyak. 5. Sering Mengalami Stres Perasaan cemas mendekati hari persalinan merupakan suatu hal yang wajar dialami ibu hamil. Namun perlu bunda sadari jika kecemasan itu tidak membantu apapun. Cemas berlebihan malah bisa menyebabkan stres yang bisa membuat persalinan jadi lebih sulit nantinya. Jadi daripada cemas dan stres, lebih baik bunda menyibukkan diri dan pikiran ke hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Untuk menghindarinya, cobalah lakukan teknik relaksasi dan dengarkan suara-suara yang menenangkan sebelum bunda tidur. Nah itu dia bun, beberapa kebiasaan yang perlu ibu hamil hindari karena bisa membuat melahirkan semakin menyakitkan. Semoga informasi ini bermanfaat bun. Sekian. Terima kasih telah menonton!